Intro Camping Deli merupakan sebuah tempat yang warm dan sangat homey di level 2 dari Grand Indonesia Shopping Town. Di sini kita bisa menemukan banyak sekali pastry dan juga makanan yang bisa kita butuh dengan quick lunch. Banyak daily food yang kita bisa cicipi dan rasanya sangat European karena dihadirkan oleh chef yang berasal dari Jerman. Ingin tahu seperti apa daily food? Tentunya small bite and big appetite karena hanya ada di light bite. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Silahkan! Hai! Makasih! Ini wake up call. Saya satu minuman factory kita. Boleh tahu dari mana saja ini? Thank you! Mbak Siva ya? Wake up call ini apa saja sih? Ini isinya bok choy. Oh iya? Mungkin kelihatannya aneh ya bok choy tapi ini enak banget deh. Terus dimix dengan pineapple. Oh ada buahnya juga ya? Terus juga ada pakai strawberry. Dikasih sedikit lime juice untuk netralin dari bau dan rasanya. Dan pakai buah leci 2 piece. Oh! Jadi di blend? Di blend semuanya. Oke, saat ini saya mau mempersiapkan untuk membuat salah satu menu man favorit di Campy Deli. Namanya wake up call. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sekitar 6 piece of bok choy dan nanas. Terus ada lime juice, pineapple juice, buah leci dan satu buah strobin. Semua minuman ini akan kita blender. Kita mix jadi satu supannya. Nah sebelumnya bok choynya harus di slice dulu untuk mempermudah waktu di blender. Pineapple juice dimasukkan ke dalam. Dan beberapa pieces untuk nanas. 15 ml lime juice. Dan 2 piece of leci. Semuanya dimasukkan ke dalam. Dan saya menambahkan sedikit air putih. Sudah siap dan kita blender. Semua bahan-bahan di dalam. Semua bahan-bahan di dalam. Kita tuangkan. Oke, ini minuman kita wake up call. Please enjoy. Bagi yang enggak suka sayur. Ini ngerasain enggak sayur. Bagi yang enggak suka sayur, cobain minumannya. Pasti segar banget deh. Ya, fresh banget ya. Jadi, bisa buat kita yang mau dapetin serat. Serat. Bagus banget. Apalagi untuk makan pas pagi. Itu bagus banget. Jadi, ini bisa buat ayur juga nih ya. Atau enggak misalnya breakfast bagi bayi. Bagi yang Happy Daily bisa makan ini ya. Cus ini. Oh, oke. Dari baunya juga udah beda kan. Maksudnya enggak mau pork choy. Ya, enggak terlalu buah kan. Enak kan buat dimakan. Gak di jus. Tapi enak kan? Enak, enak. Ya, Mba Siwa di sini biasanya siapanya sih yang datang di Happy Daily? Staff yang ada di Menara BCA. Terus ada beberapa dari Embassy juga. Oh, oke. Banyak sekali expat berarti ya? Banyak sekali expatnya. Apalagi kalau misalnya sudah makan siang. Oh, oke. Dan mereka untuk banyak bread kayak gitu. Karena kan roti kita lumayan paling favorite lah ya. Oh, oke. Lagi orang-orang Jerman. Kita punya specialities di sini memang Jerman bread. Oh, oke. Enak banget. Jadi paling banyak orang Jerman dan expat. Lalu kalau weekend gimana? Weekend lebih ke family. Lokal banyak dan expat juga lebih banyak. Oh, family juga. Kalau untuk Japanese mereka suka dengan cold cut kita. Which is kita fresh semuanya di sini. Sausages. Jadi kita di sini nggak jual cuma roti atau sandwich. Tapi untuk seperti sausage ya kan. Itu juga. Karena semuanya fresh di sini. Dan kita punya butchers sendiri. Oh, oke. Pokoknya di Campinelli semuanya special. Karena semuanya sudah dibuat sendiri. Dan tentunya sudah di mix untuk ada tujuannya ya. Ya, nggak cuma terasa. Tapi seperti ini. Seperti wake up coke. Itu untuk serat dan diet juga sangat bagus ya. Pasti bagus. Terima kasih Masipa. Oke, terima kasih Masipa. Oke, terima kasih. Oke, enjoy your drinks. And have a next day. Terima kasih Masipa ya. See you next time ya. See you. Ingin tahu seperti apa untuk daily foodnya? Jangan kemana-mana. Tetap di Light Bite. Small crochet, big apple bite.